Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Nama-teman. Nama-teman. Oke, jadi, introduce yourself first. Hai, nama-teman Julia. Nama-teman. Nama-teman. Oke, jadi, hari ini, kita akan berbicara tentang edukasi. Saya akan meminta pertanyaan tentang, apakah kita benar-benar perlu edukasi untuk menjadi orang yang berhasil? Orang-orang yang berhasil sekarang? Julia, apa yang kamu pikirkan? Saya pikir edukasi bukan hal yang penting. Karena banyak orang-orang yang tidak edukasi, seperti Steve Jobs. Dia bukan orang-orang yang edukasi, kan? Ya. Apa yang kamu pikir? Untuk saya, saya setuju dengan Julia. Karena, Bill Gates, dia membuat Microsoft tanpa edukasi. dan dia bisa menjadi seksesu dan dia menjadi billionaire. Hmm. Kamu benar? Kamu benar. Kamu benar. Saya benar. Saya benar dengan itu. Saya benar. Tapi, saya pikir edukasi sekarang lebih penting. Karena, mereka adalah orang tua yang hidup di masa lalu. dan orang yang hidup di masa lalu. Jadi, saya pikir, sekarang, orang yang hidup di masa lalu. Jadi, jika kita merupakan atau lalu, bagaimana kita bisa menjadi lebih sukses dari orang lain? Itu pikiran saya. Saya benar dengan Julia. Kamu bilang Bill Gates dan Steve Jobs mereka tidak edukasi. Tapi, mereka bisa menjadi seksesu orang. Jika kamu ingin membuat bisnis, hanya melakukannya. Tapi, saya tidak bilang edukasi tidak penting. Saya hanya bilang bahwa keuntungan lebih penting dari edukasi. saya benar-benar dengan Julia dan Pedro. Saya pikir sekarang, edukasi tidak penting untuk menjadi seksesu orang. Terutama, untuk mempunyai pekerjaan. Karena, saya pikir sekarang, sebuah pekerjaan atau pekerjaan mereka menggantikan keuntungan untuk menggantikan keuntungan. Jadi, saya pikir ya. Oke. Boleh saya berikan lebih banyak? Oke. banyak syarikat membutuhkan keuntungan kita. Tapi, di sekolah, kita beraturan bukan akademik bukan hanya akademik tetapi juga menggantikan keuntungan kita. Karena ada banyak keuntungan dan tersebut ada klub pelajar. Oke. Jadi, kita mempunyai kumpulan dan kumpulan dari opini saya, saya menggantikan dengan Julius, Vincent, Timothy, Randy, opinion. Karena keuntungan bukan penting. Lebih penting adalah pengalaman. Anda tidak bisa dapat pekerjaan tanpa pengalaman. Anda hanya bisa pekerjaan tanpa pengalaman. Anda perlu pengalaman untuk pekerjaan. pengetahuan. Saya rasa kamu enak. Ya. Oke. apa yang apa? Apa yang pengetahuan? Jadi, pengetahuan adalah kemudian 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 terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.